Kepada petani-petani lain di daerah dan duta tani muda dari 36 provinsi ini, saya pikir bisa menjadi cikal bakal regenerasi petani muda kita ke depan. Kementerian Pertanian menerima kedatangan ratusan peserta Young Ambassador Agriculture, Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services di Basmen Gedung Pusat Informasi Agribisnis Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta pada Jumat 3 Mei 2024. Segala keresahan serta inovasi para petani muda tersampaikan dan terjawab secara langsung melalui diskusi terbuka yang dipimpin oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri dengan seluruh peserta dalam rangka membahas solusi cepat darurat pangan demi suasembada pangan Indonesia. Kuntoro Boga Andri optimis melalui program ini, Duta Petani Muda mampu memberikan contoh dan memotivasi para generasi muda untuk ikut meningkatkan sektor pertanian. Selain itu, rasa bahagia dan apresiasinya tercurah kepada seluruh peserta karena telah berpartisipasi dengan antusiasme yang tinggi, aktif, dan inovatif. Saya berbahagia sekali hari ini bertemu dengan para Duta Petani Muda dan Duta Petani dari Pol Bangtan dan mereka saya lihat sangat antusias, nomor satu, sangat inovatif dan saya melihat mereka memiliki fondasi untuk menjadi agripreneur ya dengan public speaking, inovasi, termasuk juga bagaimana ide-ide mengembangkan bisnis pertanian mereka. Jadi saya optimis bukan hanya di aspek budidaya, hulu hilir sampai dengan pemasaran mereka saya lihat menguasai. Jadi beberapa komunikasi tadi dengan para Duta Tani Muda, mereka luar biasa, sangat menguasai aspek bisnis pertanian, agribisnis secara utuh dan petani-petani seperti ini yang kita harapkan ke depan dan mudah-mudahan mereka bisa menularkan pengalaman, menularkan ide-ide kepada petani-petani lain di daerah. Program ini sudah berlangsung selama 3 sampai 4 tahun dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan wira usaha muda dan tenaga kerja yang handal pada sektor pertanian. Widiana Hilmi, peserta Young Ambassador Agriculture, menyampaikan selama mengikuti kegiatan program YES, kini rekan maupun mitra usahanya semakin meluas di seluruh Indonesia. Kesan dan kesan yang saya alami selama bootcamp ini dan berada di sini adalah yang pertama itu di jaring sosial dari seluruh Indonesia, delegasi daripada seluruh Young Ambassador dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua itu kita menjadi lebih tahu program-program pemerintah untuk para petani seperti kita yang saya pesankan itu adalah saya ingin melestarikan daripada plasma nutpah endemik asli Indonesia supaya anak cucu kita kedepannya bisa lebih bisa menikmati dan memanfaatkan kehasil kekayaan daripada pertanian pertanakan Republik Indonesia. Mazuki Lazuardi, salah satu peserta juga mengatakan dari program ini, para petani sangat senang karena mendapatkan wadah untuk saling berelasi, juga berkolaborasi dan menciptakan inklusi secara keseluruhan untuk memajukan pertanian Indonesia. Kalau dari program YES, yang sudah saya rasakan sangat langsung adalah pertama dari edukasi, kedua dari relasi, namun yang paling penting adalah menurut saya dari relasi, di mana saat ini saya bisa terhubung dengan berbagai petani dan juga aspirasi saya bisa diserap oleh pihak pemerintah. Koordinator komponen 4 program YES, Ageng, berharap melalui pemilihan tahun ini, mampu menarik minat generasi muda untuk bertani dan ikut serta berperan aktif dalam upaya meningkatkan sektor pertanian Indonesia. Harapannya adalah dengan pemilihan yang ambasador 2024 ini adalah generasi muda bisa semakin mempromosikan dan mengajak generasi muda lainnya untuk berkontribusi di sektor pertanian. Dari Jakarta, Rizky Amalia, Nasruddin Lubis, Tim TV Tani, mengabarkan.